Oke, Kavisen hilang siaran dan tidak ada sinyal, khususnya pengguna parabola kubin seperti ini. Jadi mulai tanggal 31 Maret 2024, siaran Kavisen kubin migrasi dari satelit Miasa 3A ke satelit baru Miasa 3B. Makanya Kavisen hilang siaran dan tidak ada sinyal, mulai 31 Maret 2024 ini. Biasanya umur satelit itu 15 tahun, jadi satelit Miasa 3A yang usianya sudah 15 tahun ini diganti oleh satelit baru bernama satelit Miasa 3B. Nah, kabar gembiranya, satelit Miasa 3B ini ternyata masih berada di orbit yang sama seperti satelit Miasa 3A sebelumnya. Jadi buat teman-teman tidak perlu merubah arah parabolanya. Untuk migrasi dari satelit lama Kavisen kubin ke satelit baru, teman-teman cukup menambahkan frekuensi terbaru Kavisen kubin di satelit Miasa 3B. Berikut ini cara menambahkan frekuensi terbaru untuk reksiper Kavisen Bromo C2000. Langkah yang pertama, tekan tombol menu di remote, kemudian pilih OK pada instalasi, kemudian tekan tombol SAT pada remote, kemudian tekan tombol warna merah pada remote untuk menambahkan frekuensi yang terbaru. Selanjutnya, masukkan frekuensi 1, 2, 5, 6, 3, kemudian untuk simbol ratenya 31.000, kemudian untuk polarisasi horizontal, kemudian kita pilih simpan. Nah, untuk frekuensi yang 12, 6, 4, 3, ini sinyalnya kecil banget. Jadi, di sini parabola saya tidak mendapatkan sinyal ya, untuk frekuensi 12, 6, 4, 3. Solusinya, coba kita putar LNB-nya ke arah kiri, seperti ini ya teman-teman, sedikit saja. Set, nah seperti ini saja. Sudah itu kita lihat lagi, apakah sudah mendapatkan sinyal. Nah, untuk kualitas sinyal sudah naik ya, sudah berwarna hijau sekarang. Kita lihat, mendapatkan 60%. Sedangkan untuk frekuensi yang 12, 5, 6, 3, itu mendapatkan 66%. Nah, sekarang kita harus menghapus 2 frekuensi lamanya keapisan ini, supaya siarannya tidak double. Caranya, kita tekan tombol warna kuning 2 kali, kemudian kita turunkan ke bawah, kita tekan warna kuning lagi di remote. Kemudian kita tekan tombol menu, kemudian kita pilih ya. Selanjutnya, kita scan 2 frekuensi ini. Caranya, kita tekan OK pada remote untuk men-checklist-nya. Kemudian kita turunkan ke bawah, kita checklist juga frekuensi yang satunya lagi ini. Dan selanjutnya, kita tekan tombol warna biru pada remote untuk memunculkan scan. Nah, ini sudah keluar, kita tekan OK di remote. Jika keterangan pencarian sudah muncul, kita tekan OK, otomatis kita akan masuk ke tayangan. Begitulah cara mencari siaran kafezen yang hilang semua di tahun 2024 ini. Kalau teman-teman mau revisi saya ada salah, atau teman-teman mau nambahin yang tidak ada di video, bisa teman-teman tulis di komen, kita diskusikan kayak biasanya. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bye. Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe.